Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, konsep ta'aruf islami. Jelas definisi tadi, jelas tujuan yang empat. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, konsep ta'aruf islami. Baik, saya mau menikah Ustaz. Bagaimana caranya secara Islam? Apakah seperti yang banyak tersebar sekarang Indonesia dengan cara pacaran bebas dan seterusnya? Maka perhatikan bagaimana Islam menata, memanage dengan rapi. Ada tiga hal yang cukup Anda tahu dari pasangan Anda ini, bisa nikah dalam hari yang sama. Kalau sudah dapat informasi ini sudah cukup. Yang pertama, kenali fisiknya. Yang dibolehkan secara syari'i. Yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wanita boleh dikhidba, dilihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol dari kepala, kata ulama Fiki, sampai ke perutnya. Dan telapak tangannya simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Cukup. Itu saja yang dilihat sudah tahu. Ini secara garis umumnya. Garis globalnya, oh seperti ini kondisi tubuhnya. Cukup. Warna kulitnya. Ini semua sudah cukup untuk dilihat. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu dari calon pasangan hidupmu yang menarik untukmu. Dari wajah dan tangannya. Cukup itu. Tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu saya mau tahu dadanya di perempuan bagaimana, rambutnya bagaimana, lehernya bagaimana. Ini semua syaitan. Tidak dibutuhkan. Yang kedua. Kenali keluarganya. Nah keluarga ini Bapak Ibu sekalian ada sedikit konsep syari'i yang menarik di sini. Untuk jalur keturunan anak kita nanti, yang akan terwariskan secara fisik, warna kulit, paras wajah, rambut, ini semua dari keluarga ayah pasangan kita. Jadi keluarga, calon istri, ayahnya, keluarga ayahnya, ayahnya si calon istri ini, dan ayahnya si calon suami. Ini nanti akan mewariskan keturunan kita. Secara fisik. Jadi kalau keluarga ayahnya si perempuan atau si laki-laki ini tinggi besar, anaknya pun akan begitu nanti. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mungkin keluarganya secara umum memang poster tubuhnya tinggi besar, dia sama istrinya biasa saja sedang. Nanti anaknya seperti kayak kakeknya tuh, kembali tinggi besar juga. Banyak kan begitu. Ada kadang-kadang kita lihat orang suami istri, anaknya lahir beda sama sekali. Tidak mirip ibunya, tidak mirip ayahnya. Dari mana nih? Dari kakek-kakek mereka. Makanya pernah ada sahabat, ini kisah nyata dalam hadis Bukhari. Si suami putih, si istri putih. Menikah. Dua-duanya baik nih, soleh dan soleha. Begitu melahirkan istrinya, keluar hitam pekat. Bayangin tuh. Apa kata suaminya? Kau pasti selingkuh. Tidak mungkin. Saya putih, kamu putih ini keluar hitam dari mana nih? Hitam seperti orang Afrika gitu. Jadi tidak nyambung. Rambutnya pun keriting-keriting. Ini rambutnya lurus. Kata si suaminya, pasti kau selingkuh. Kata istrinya, demi Allah, tidak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Baik. Ini ribut dua orang ini, lapor ke Nabi SAW. Nabi SAW dapat wahyu. Apa kata Nabi SAW kepada si laki-laki? Apa kamu punya untah? Dia bilang, iya ada. Sama dulu anak sahabat banyak suka perlihara untah. Warna apa untamu? Pasangan gak? Jantan betina. Dia bilang, iya ada pasangan. Warna apa? Coklat. Kemerah-merahan. Ada anaknya gak? Ada. Berapa anaknya? Lima ekor anaknya. Baik. Apakah semua warna kulit anaknya sama dengan orang tuanya? Kata si laki-laki ini. Enggak. Ada bahkan satu yang hitam. Bulunya. Kenapa kata Nabi SAW, kata si laki-laki ini, mungkin tertarik jadi jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu juga begitu. Ini sama nih. Ini jalur keturunan nih. Jadi jangan tiba-tiba memfonis pasangan selingkuh. Karena memang itu bisa jadi jalur keturunan. Ini kalau kita bisa kumpulin data, sudah tahu nih, oh keluarganya ini memang orang-orang akademik, orang kampus, orang-orang baik-baik nih. Secara umum. Secara fisik kita sudah lihat, kalau keluarga ibu, itu mewariskan karakter, sifat. Keluarga ayah menurunkan fisik, keluarga ibu menurunkan karakter. Jadi umumnya keluarga ibunya seperti apa nih? Dua-dua ya. Keluarga ibu si perempuan, keluarga ibu si laki-laki. Dua-duanya. Secara umum, global. Misal memang keluarga itu, ada keluarga terkenal baik-baik memang. Keluarga punya adab, tata kerama, baik, itu jelas ada. Ada keluarga yang terkenal, keluarga ini teledor. Terbiasa keluarga gosip, keluarga yang jauh dari agama, keluarga yang sudah biasa cerai. Udah banyak. Ada kan gitu? Ambil sifat global tuh. Sudah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kenali lingkungannya. Saran saya, Bapak ibu sekalian, untuk tidak fokus ke pertanyaan dulu, fokus ke materi ya. Karena materinya belum selesai. Lebih baik Bapak ibu bawa pulang ilmunya, teorinya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas, saya sarankan Bapak ibu bisa kembali ke website nanti, di www.khalidbasarama.com. Ada 300 cerama. Di antaranya materi ini. Berikut juga diangkat tanya-jawab. Ada banyak tanya-jawab. Sekarang mungkin sudah ratusan tanya-jawab yang diangkat di Youtube. Alhamdulillah bisa diikuti dan di website ya. Siapa tahu pertanyaan Bapak ibu sudah ada di situ. Karena ini masalah banyak ditanya gitu. Baik, kita kembali mempercepat waktu, kenali waktunya. Kenali lingkungan. Lingkungan ini begini misalnya. Boleh dalam Islam, Bapak ibu bertanya kepada calon pasangan. Bertanya boleh. Kamu kalau weekend ngapain? Oh saya kalau weekend biasanya ke diskotik. Oh saya kalau weekend di karaoke. Oh saya kalau weekend ke pantai sama teman-teman saya. Udah bisa nilai belum? Oh saya kalau weekend, ada ibu saya tua saya bakti dengan dia. Saya di rumah aja baca buku. Cukup. Sudah cukup jadi tolak ukur. Ya kan? Lingkungannya kita tahu. Dia kerja di mana? Dia sekolah di mana? Bagaimana teman-teman pergaulannya? Kita bisa tanya. Teman-teman yang kamu senang itu seperti apa sih? Oh teman-teman yang biasa, jalan-jalan ke mall, saya beli baju passion, sibuk dengan itu. Kita sudah bisa nilai. Jadi kalau teman-teman laki-laki suka yang perempuan yang dia siap untuk mengkorek kantongnya, silahkan cari yang di mall terus. Maka ini adalah sebuah hal yang harus diperhatikan. Lingkungan. Kata Nabi S.A.W. Seseorang sesuai dengan agama atau lingkungan dia hidup. Tiga hal saja. Cukup. Lihat fisik, wajah, dan telapak tangan. Kenali keluarganya secara global. Fisik dari keluarga ayah. Karakter dari keluarga ibu. Ini secara umum ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir nanti, oh kalau ada keluarga ibunya satu orang pemabuk, yang lainnya baik, oh mungkin ini bisa mengganggu, enggak? Kita bicara secara global. Secara global keluarga. Satu orang itu enggak dihitung yang pemabuk. Kita lihat yang mayoritasnya seperti apa. Terima kasih.